Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya masih dalam Apokat Wargo Dan malam hari ini kita memiliki 3 informasi dan 3 topik hangat yang akan kita bahas Seperti janji kita di awal pertama tadi kita akan ada tim dari Dewan Redaksi Yang akan tentunya berkomentar mengenai informasi yang kita hadirkan di malam hari ini Sebelumnya kita juga harus menyapa dulu Bang Saiful apa kabar malam hari ini Alhamdulillah Meski kabut asap Benar di malam hari ini kita juga akan banyak membahas informasi Kita akan ada 3 informasi di malam hari ini yang akan kita bahas Ada informasi yang pertama Kalau tadi mungkin Bang Saiful sudah tahu mengenai informasi yang pertama Mengenai ditarik ulurnya keberangkatan Jemaah Haji mengenai kabut asap di wilayah Kopinsi Jambi Dan nanti Anda juga bisa langsung bergabung bersama kami Selain nanti setelah kita juga berkomentar mengenai informasi yang kami hadirkan Anda bisa berkomentar di Lental Vol 0741 5910922 Kita langsung ke informasi pertama dulu nih Bang Saiful Mengenai perbincangan mungkin bukan hanya di wilayah Mungkin khususnya di wilayah Provinsi Jambi ini yang terjadi Bagaimana pendapat Bang Saiful mengenai kejadian keberangkatan Jemaah Haji ini? Ini kan problem awalnya ini kan memang persoalan kabut asap Benar Artinya persoalan bencana Bukan persoalan transportasi haji Benar Yang terkendala tidak Tapi akibat dari kabut asap Beberapa transportasi haji Terutama melalui jalur udara Sulit untuk dilakukan keberangkatan akibat kabut asap Ini kan kita sudah bahas ini sering bahwa ini bencana asap yang sudah hampir 1 bulan lebih dialami Ini sekali lagi sebagai pembuktian ternyata bencana asap ini sudah mengganggu semua level aktivitas Lini sektor Semua sektor Baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi aktivitas pendidikan dan segala macam Yang hari ini kebetulan kita mau menghadapi hari raya idul adha Hari raya haji Dimana para jemaah harus berangkat haji ke Mekah Yang seyegianya mereka bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan nyaman melalui jalur udara Hari ini terkendala akibat kabut asap mereka tidak bisa menggunakan pesawat Terpaksa harus menjalur darat Dan harus dilalui ke daerah provinsi lain seperti itu ya Melalui pelembang akhirnya Ini kan akibat-akibat yang seperti ini sudah mengganggu banyak efek Inilah yang kita tegaskan Seyegianya bencana-bencana seperti ini memang harus sudah difikirkan jauh-jauh hari Sebab persoalan bencana asap ini kan bukan hanya persoalan di 2015 terjadi Benar Bisa dikatakan setiap tahun Setiap musim kemarau Setiap musim kemarau Makanya saya sering menganalogikan Kita tidak berharap bahwa kinerja pemerintah dalam konteks mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan Untuk mengatasi segala bentuk bencana itu Alanya dinas kebakaran Rumah sudah terbakar Hadirkan mobil damkar Baru dipadamkan Seyegianya Mesti harus ada langkah-langkah preventif jauh-jauh hari Untuk melakukan antisipasi ini Contoh Kalau persoalan kebut asap Yang diawali dengan kemarau yang panjang Seharusnya sudah ada lampu kuning Atau lampu merah jauh-jauh hari Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kepada pihak perusahaan Untuk bertanggung jawab Terhadap lahan-lahan kosong Lahan-lahan yang penuh gambut Lahan-lahan kering Untuk semuanya bertanggung jawab Mengawasi Agar tidak terjadi kebakaran-kebakaran Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Itu yang pertama Himbawan itu harus jauh-jauh hari Karena proses kemarau ini bukan proses 2-3 hari kemarin Sudah 4 bulan loh Ya kan Kita belum melihat instruksi apa Yang telah diberikan Proses kemarau yang terjadi 4 bulan belakang Untuk mengantisipasi agar kebakaran itu tidak terjadi Yang paling diwanti-wanti hemat air Kalau kemarau sudah pasti Ancamannya itu kekeringan Dan itu air Tetapi antisipasi kebakaran tidak jauh-jauh hari dilakukan Akhirnya yang terjadi ialah Baik itu kebakaran lahan secara sengaja maupun tidak sengaja Ini tidak boleh lagi terjadi Manajemen krisis yang dilakukan pemerintah Tidak boleh lagi insidensial Hari ini mereka sudah harus kita harapkan punya mapping Punya planning Bagaimana nanti mengatasi kemarau pada 2016, 2017 Dan tahun-tahun berikutnya Harus ada langkah antipatif sekarang Dan kemungkinan setidak-tidaknya Memang harus ada proses penyadaran Ataupun melakukan pengkaderan Terhadap semua aspek lainnya Masyarakat, benar Menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu Efeknya tidak hanya dialami oleh mereka sendiri Semua aktivitas kita akan terganggu Itu harus dilakukan Benar, jadi memang harus ada tanggung jawab dari sebuah perusahaan Ataupun dari masyarakat itu sendiri Harus, ini tindak lanjut berikutnya Ialah para pelaku Saya sering mengatakan bahwa kebakaran ini kan tidaklah ujuk-ujuk Ini kan bukan perkara simsalabit Ini bukan sulap Ini fakaran fakta Adalah perbuatan nyata Yang bisa dilakukan oleh manusia Dan ini yang kita katakan Human error Memang kesalahan manusia Api itu tidak datang dari api itu sendiri Tetap ada perbuatan dari manusia Sebagai variabel aktor Untuk menjadikan Apakah itu dari puntung rokok Apakah itu melakukan pembakaran dengan sengaja Apalagi dengan beberapa pelaku yang sudah tertangkap itu Memang banyak unsur Yang memang mereka melakukan kebakaran itu Pembakaran hutan dan lahan Membuka perkebunan Dengan unsur sengaja Maka mereka Mesti harus diberi hukuman yang seberat-beratnya Kalau beracuan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 Tentang kehutanan Mereka harus dihukum seberat-beratnya Undang-undang perkebunan Mereka perusahaan harus ikut bertanggung jawab Jika ini semua dijerat Dengan hukuman itu Mereka ada hukum Denda dan sanksi Hukum penjara Denda 15 miliar Dengan adana sebanyak itu Bisa diselesaikan Ini perkara Bikin hujan buatan Yang anggarannya hanya 700 sampai 1 miliar Bahkan hujan buatan sendiri Katanya masih belum bisa dibuat Karena ada awan kumulus yang belum bisa tercipta Salah satunya itu Yang kedua persoalan biaya katanya Ya beri sanksi kepada pihak perusahaan Itu salah satu yang harus Langkah-langkah Oke kita seperti ada penelpon dulu nih Kita angkat dulu penelpon ini Halo selamat malam Halo selamat malam Apakah Tawargo Halo Ya sepertinya terputus Dan mungkin anda mirsa di rumah Bisa langsung bergabung sama kami kembali Nanti di line telpon 0741 5910922 Meneruskan informasi tadi Kalau baru bicara masalah Kebakaran lahan Kita setel dulu Oke Halo selamat malam Halo selamat malam Halo selamat malam Ya seperti terputus kembali Kita meneruskan kembali Kita dulu berbicara masalah kebakaran tadi Berbicara masalah jemaah haji yang berangkat kemarin Bahkan sempat terundur Dan ini menyebabkan mungkin konsentrasi dari masyarakat Untuk naik haji Terpecah Itu akan terganggu Ya kita kan memang selalu berharap dan berdoa Agar para calon jemaah haji itu Pertama dia sampai di tujuan Dia bisa menyalakan Melaksanakan rukunan haji dengan baik dan sempurna Dan dia balik lagi dengan haji yang mabrur Tentu proses itu diawali dengan keberangkatan yang nyaman Keberangkatan yang aman Keberangkatan yang memang membeap Kepergian mereka dengan baik Ini harapan kita Dan pelepasan itu penuh haru Akibat dari kabut asad ini Akhirnya pelepasan mereka dengan kendala Kembali ke jalur darat Habis energi mereka di angkutan darat ini Untuk dari sini ke Pelembang saja Itu sudah menghabiskan energi Kita berhadapan mereka disini ingin pusuk Untuk melaksanakan segala syaraan rukunan haji itu Jadi pikiran mereka tidak fokus ke jemaah haji lagi Tapi juga pikir bagaimana kita Sudah terganggu Ini salah satu efek daripada bencana asap Yang disimulkan hari ini Belum lagi dari efek ekonomi yang lain Inilah yang kita sampaikan tadi ke depan Ini memang harus ada langkah-langkah preventif Yang konkret untuk mengantisipasi Bencana-bencana Kita asap dulu bang Bung Saiful Kita angkat dulu penelpon yang satu ini Halo selamat malam Halo selamat malam Selamat malam Selamat malam dengan bapak siapa dia benar pak Henry di Kota Baru Pak Henry di Kota Baru Gimana kabarnya malam hari ini pak Henry Dengan kabut asap di wilayah Provinsi Jambi Bertambah kabut Bertambah tidak sehat Bertambah tidak sehat Oke Oke silahkan anda dengan komentar Yang mana menarik buat anda komentar ini pak Henry Yang nomor satu Ya silahkan pak Henry Saya sependapat apa yang dikatakan oleh bang Ros Bahwasannya aparat penegak hukum Hari ini harus bersikap tegas Terhadap pelaku-pelaku Yang melakukan pembakaran secara sengaja Saya sependapat apa yang dikatakan oleh pak Saiful Yang kedua Penyebab daripada asap ini Sehingga terganggulah penerbangan jemaah haji Yang akan melaksanakan Pemberangkatan ke Batam Palembang juga kena kebut asap Riau juga kena kabut asap Tetapi Bandaranya bisa Melakukan penerbangan Apakah pemberangkatan Apapun kedatangan Di Jambi ini Saya pernah bertanya Dengan Kepala Badan lingkungan hidup Provinsi Jambi Bahwasannya Lembaga ini sudah mengajukan Kedewan perwakilan rakyat Untuk Membeli Alat pengukur ya Ini alat pengukur dulu yang saya katakan Alat pengukur Untuk Pencemaran udara Tapi nyatanya DPR Tidak merestui Berarti DPR Provinsi Jambi ini Membiarkan Virus-virus penyakit ketika seperti ini Itu yang kedua Yang ketiga Menyangkut Masalah Bandara kita ini Katanya bandara antara Bandara yang dipersiapkan untuk Bandara internasional Tapi ALS Instrument Lending System Kok tidak dipasang-pasang Ada apa ini Ini patut dipertanyakan Kalau seperti inilah Bandara kita Setiap tahun Terjadi kebakaran Lalu tertutup oleh kabut Ini tidak mungkin Akan terus-menerus mengganggu Kondisi Jambi Yang kira-kira Merugikan Merugikan Masyarakat Masyarakat Pemerintah Dan yang lain-lain Rasa saya itu dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan itu tadi Kemungkinan sedikit komentar Dari Pak Henry bisa sedikit ditanggap Apa yang beliau Sampaikan Itu benar sekali Logikanya memang benar Bahwa hari ini Kita terkendala asap Untuk melakukan penerbangan Keberangkatan Jemaah Haji Tetapi kan dari sisi Strategi lain Bahwa jika mana Bila ada ILS Instrument Lending System Untuk mengarah dan Mengkoridorkan Lendingnya sebuah pesawat Dan take offnya sebuah pesawat Itu kemungkinan juga Tidak menjadi kendala Kalau mereka bisa berangkat Ini kan akibat juga Dari sisi kelengkapan bandara Kita Yaitu salah satunya Instrumen Lending System Yang tidak ada Akhirnya mereka terpaksa Harus jalur darat Ini bukanlah Persoalan yang hari ini Tidak ada Ini sudah lama Sudah Benar Kata Pak Henry tadi Kenapa sampai hari ini Kita belum juga punya ILS Belum terpasang ya Ini ada Berapa sih harganya Ini harus dipertanyakan Atau ada sesuatu Ya kan Memang harus dikendalakan Kita supaya tidak naik level Katanya kita ingin Supaya Lapter kita Lapangan terbang kita Itu memang level internasional Kalau seperti itu Semua perangkat Semua alat harus disiapkan Benar Dan itu harus sedini mungkin Kita ini juga pertanyakan Kepada pihak Nusantara ini Ini yang kita harapkan Kedepan Hal-hal yang Meskipun ini sederhana Segera mungkin harus dilakukan Benar Ingat Sesuatu yang kecil Jika tidak dilakukan Tindakan segera Itu menjadi hal yang besar Ya akan menjadi hal yang besar Api semua asap yang terjadi Ini kan berawal dari sesuatu yang kecil Benar Karena disepelekan Ya sudah Ini Langkah-langkah manajemen krisis Yang hari ini Seharusnya diterapkan oleh pemerintah kita Harus bersifat Tepat Cepat Tidak mesti yang saya analogikan tadi Ya Masih mending kalau rumah itu terbakar Di sebuah kampung Mobil pemadam kebakaran datang Masih mending Ini bayangkan di anda Ada di kampung rumah terbakar Lalu Penghuni kampung mengatakan ada kebakaran Kepala desanya ngomong apa? Dia lihat dulu itu rumah Oh rumah kebakaran Panggil pemerintahan desa Panggil kaum adat Panggil kaum ulama Rapat dulu Rapat dulu Ini rumah sedang terbakar Rapat Sampai rumah itu ludes Kebijakan belum juga ada Sampai rumah tempat dia rapat itu terbakar Itu kebijakan belum juga keluarkan Ini ironi sekali Kalau mengurus negara seperti ini Ini pemahaman yang mesti harus clear Dalam konteks Mengantisipasi bencana-bencana besar Hal yang serajunya argen Yang harus dilakukan dulu Bukan kita memikirkan rapat itu dulu ya Jangan menunggu Bencana itu datang Baru ada pemikiran untuk tindakan Itu kurang-kurang tepat Benar 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 Kita angkat dulu penelfon satu Halo selamat malam Halo selamat malam Halo Ya sepertinya mungkin terputus Dengan informasi ini Dan mungkin kita agak sedikit Membahas juga mengenai informasi Dan juga penelfon tadi juga Berbicara masalah Ini apa yang disampaikan Mengenai kepada dewan Bahkan dewan Dari masyarakat sendiri Menginginkan bahwa Ada alat pengukur Pencemaran udara Bahkan anggota dewan sendiri Tidak menganggarkan agaranya Itu menurut Bung Saipul sendiri Ini kan persoalan ISPA dan ISPU Pertama hari ini Yang perlu kita ketahui Akibat asap Infeksi seluruh penampasan Akut bagi anak-anak Hari ini Sudah mencapai 39 ribu Benar Kita sudah menyepakati Ini darurat bencana Ini darurat asap Dan ini sudah Berefek kepada kesehatan Yang tiga tercatat terakhir 39 ribu Anak ISPA Lalu BLH Provinsi mengukur Untuk ISPU Untuk indikator Standar Kecemaran udara kita Hari ini Sudah pada level bahaya 360 sekian Hampir 400 Pertanyaan hari ini Tolong mereka publis Tingkat bahaya yang bagaimana Tolong mereka sosialisasikan Kepada masyarakat Mohon maaf Hari ini Kita pertanyakan Ini tindakan pemerintah Dalam antisipasi kesehatan dulu ya Benar Mereka sudah bagi apa Kita selalu Kita angkat dulu pendapatnya saat ini Halo Selamat malam Halo Selamat malam Selamat malam Selamat malam Dengan bapak siapa di mana pak Dengan pak Iwan Pak Iwan di mana pak Iwan Halo pak Iwan Selamat malam Halo Ya silahkan dengan komentar anda Malam hari ini pak Iwan Halo Ya halo Selamat malam Halo pak Selamat malam Silahkan dengan komentar anda pak Iwan Ya sepertinya temutus Dan mungkin anda pak Iwan Bisa kembali mengulang Dilan telepon 0741 5910922 Untuk mengementari Informasi yang kita hadirkan Di malam hari ini Kita mungkin berbicara Masalah informasi dari Jemaah Haji tadi Mungkin kita langsung Karena hubungannya erat Dengan masalah Ispu dan Ispa ini sendiri Mengenai komentar yang kedua Mungkin mengenai Ispu dan Ispa Di wilayah Provinsi Jare Itu tadi Kabut asat Di samping persoalan transportasi Hari ini sudah menjelar Ke persoalan kesehatan 39.000 tercatat hari ini Sudah menghidap Ispa Ya kan Infeksi seluruh penampasan akut Ini perlu diberitahukan Ke masyarakat Kategori bahaya itu seperti apa Ya bahaya yang bagaimana Biar ada langkah-langkah perpenting Kalau pemerintah tidak mampu Membagikan masker Biar kita beli dewe Yang penting ini sampaikan Kita ingin Maaf Kita ingin jujur Pemerintah ingin harus Mengkelirkan ini persoalan asap Berbahaya yang bagaimana Kalau sepemahaman kita hari ini Baru level pada persoalan Ispa Benar Kalau hanya sebatas itu Itu kan hanya efek samping kesehatan Dari sisi seluruh penampasan Dan itu penderita ringan Dan itu krak yang terjadi Kepada anak-anak Benar Apakah ada bahaya-bahaya Dalam hal kesehatan lainnya Ini harus jelas Terus yang kedua Saya perhatikan ini Beberapa tingkat kepedulian Dari elemen masyarakat Yang ikut berperang aktif Membagikan masker Agar masyarakat aktif Memakai masker Untuk menghindari Ispa Itu semua dari elemen-elemen Organisasi umum Pertanyaannya Dari dinas-dinas pemerintah Pemerintah tidak pernah saya lihat Turun tangan Seharusnya Kalau ini memang dalam kata bahaya Seluruh pihak Lapisan dari dinas kesehatan Seluruh lapisan masyarakat Dinas kesehatan Pihak rumah sakit Sekapan perlu Ada kebijakan dari kepala daerah Kepada semua dinas Ini bahagi Ini masker Bahaya ini Jangan hanya sampai Cukup mengatakan ini bahaya Tetapi tindakan preventif Untuk masyarakat menjaga kesehatan Tidak dilakukan Atau perlu mungkin dibangun posko Seperti ada dinas kesehatan Karena ini sudah disebut Darurat bencana Ini asap Sudah tebal Dan ini bahaya Bangun ini posko Dan seluruh yang mengendap Penyakit Ispa Akibat kabut asap ini Gratiskan semua Di rumah sakit itu Dan itu harus disampaikan Setiap kepala daerah Yang bertanggung jawab Untuk itu Ini malahan mereka Tarik diri Dinas kesehatan Dinas kehutanan Dinas-dinas yang lain Harus ikut terlibat Sesungguhnya Ini gotong royong Akibat kabut asap Tidak mampu deredah Sekurang-kurangnya Ispa dikurangi Ikut Ispa dikurangi Benar Kita ke depan Telefon satu ini Bung Saipul Halo selamat malam Halo selamat malam Selamat malam Dengan bapak siapa di mana pak Ya saya Tony di Buluran Ya silahkan Dengan informasi Malam hari ini Mau berkomentar yang mana pak Ya saya hanya Mau kasih tau Itu seharusnya Mali Dengan Kenggara Jerman Jerman itu Yang ditanggung itu Pengungsi dari Negara luar loh Dia keluarkan Puluhan triliun Tidak 1 miliar Tidak 2 miliar Tapi kok di kita Saya heran Masa Untuk menanggulangi Bencana kabut asap Kita masih harus Hitung-hitungan Itu yang pertama Yang saya sesalkan Yang kedua Sekarang ini Kita sudah tidak Bisa berbicara Masalah Bagaimana cara Mengatasinya Bagaimana cara Menanggulangi Sekarang sudah harus Action Bergerak benar Kita tidak bisa Bilang Ini Percuma Kita mengeluarkan Dana untuk Membuat hujan buatan Karena awannya tidak ada Bagaimana usaha Berapa pun biaya Kalau ini sudah Menyangkut bahaya Apalagi menyangkut 39 ribu Yang sudah kena ISPA Ini mungkin Bakal bertampah loh Sekarang Pemerintah Kita harus tutup Untuk benar-benar Aksi nyata Kita tidak bisa Bilang Oh ini karena tidak ada Awan Kita tidak perlu Melakukan hujan buatan Tidak bisa Do it Lakukan Hasilnya tunggu Nanti kita lihat nanti Kalau tidak Ini bahaya sekali Yang kedua Kabut asap ini Tidak bisa Tidak itu karena Pembakaran hutan Pembakaran lahan Kenapa pada saat Kepusuh kemarau Karena pada saat Kepusuh kemarau Pembukaan lahan itu Yang paling efektif Kita tidak Tidak mau tahu Bahwa mereka Buka lahan itu Bayar orang Untuk Menebak Tapi Pelakunya bilang Pelakunya Melakukan pembakaran Itu kita tidak mau tahu Yang pasti Ketika Lahan itu Terbakar Berada pada Hak dan tanggung jawab Padahal perusahaan itu Mereka harus Tanggung jawab Sudah harus Dan bikin Tidak tegak Saya rasa Perlu dilakukan Penjabatan izin Sudah jelas Tidak perlu lagi Yang kita ragu-ragu Pemerintah sangat ragu Saya lihat Dan bahkan terkesan Seolah-olah Membiarkan hal yang terjadi Karena apa ya Kita tidak tahu Siapa yang berada di belakang ini Mungkin Bisa ada Mungkin mafia Kita sebut hal baru Mungkin mafia Ini mafia Apa Persegunan Atau mafia Hutan Ya itu saja Pak Iwan Atau belah Atau semuanya manapun Ya kita telah menangkap Saya rasa Untuk saat ini Itu yang Saya sampaikan Oke Terima kasih Pak Iwan Iya Oke Kita sudah menangkap Sedikit informasi Yang disampaikan Tadi intinya adalah Do it Bekerja Yang benar bekerja Yang penting itu adalah Action Memang hari ini Yang ditunggu Masyarakat ini kan ini Saya memang Agak sedikit Satu pemikiran lah Dengan Pak Iwan Kita curiga Ini kok Tidak ada Aksi nyata Dari pihak pemerintah Membelakungkan apa Terakhir saya lihat Presiden Jokowi Turun di Sumatera Selatan Itu mengambil Sikap Memanggil Panglima TNI Dan Pori Untuk ikut Memadamkan api Cuma persoalan Bagaimana Mengatasi kabut asas Tidak ada Kalau memang nanti Bikin hujan buatan Butuh biaya Ini daerah Mau kabupaten kota Provinsi dan nasional Ini tidak mampu Atau bagaimana Tidaknya kan ini Sudah menjadi Berapa si anggarannya Untuk bikin hujan buatan itu Tadi saya barusan Dapat informasi Di media sosial Ya kalau memang Pemerintah Tidak mau mengambil Mengeluarkan biaya Untuk membuat Hujan buatan Seperti itu Ya sudah lah Semua masyarakat Kalau kita di Provinsi Jambi Tiga juta jiwa Yalah seluruh masyarakat Provinsi Jambi Tiga juta hari ini Besok katanya Masukkan air Kedalam baskom Ya kan Masukkan garam Dalam itu Jam sebelah siang Diletakkan di halaman rumah Masing-masing Tiga juta Kalau tiga juta Warga Seluruh Provinsi Jambi Melakukan itu Mudah-mudahan Uapan air itu Kelangi Besok bisa turun hujan Ya kalau begitu Terpastas kita harus Melakukan hal wis seperti ini Ini sebuah sentilan Dan juga sebuah protes Dari masyarakat Artinya biar kita sendiri Yang menciptakan Uapan air Supaya dia Menjadi bintik-bintik awan Sehingga dia memberat Dan itu menurunkan hujan Karena usaha Sudah dimaksimalkan Kita lakukan secara Sholat Istisqof Sudah kita minta Sudah kita tempuh Kita lakukan lagi Metode ilmiah Kalau memang metode itu Salah satu Teori dan cara Yang bisa dilakukan Tidak apa-apa Kita coba besok Sampaikan seluruh masyarakat Jambi Tiga juta penduduk ini Besok bawa air dalam baskom Ya kan Ambil garam dapur Satu kilo seorang Siramkan itu Jam sebelas katanya Jam sebelas sampai jam satu Kita berharap Uapan itu bisa Semuanya naik ke atas Kalau tiga juta ember Melakukan hal yang sama Mudah-mudahan besok paginya Bisa hujan Itulah yang bisa kita lakukan Kalau memang seperti itu Karena apa Tindakan nyata Mengharapkan tidak ada yang Apa yang bisa dilakukan Kalau istilah sindiran saya 6 juta alat sedot Yang ada di sekarang hari ini Tidak mampu untuk menyedot asap Malahan yang terdapat 39 ribu anak Jadi ispa Alat sedot kita ini kan hidung Untuk memfilterisasi asap Tidak mampu lagi Sementara pemerintah Tidak membuat nyata Jangan sampai ironi-ironi Ironi-ironi Seperti ini yang disampaikan Kita ingin bahwa Kebijakan-kebijakan pemerintah Hadir Untuk mengatasi Bencana-bencana ini Ini-ini udah lama nih Udah nyaris mau Satu dua minggu nih Kita asap terbadat Tiga hari belakang ini Akhir-akhir ini udah luar biasa Benar Apa kita tonton saja Ini selesai Kita tonton aja Nanti kita setelah dulu Perbincangan kita malam hari ini Bukan hanya menonton Tapi kita juga nanti bisa berkomentar Mengenai informasi kita Di malam hari ini Dan nanti kita juga kan Banyak membahas informasi Mengenai ispu Jemaah haji Dan juga nanti ada informasi Mengenai bayi terbuang Dibuang di wilayah Provinsi Jambi Nanti usai jadah pariwara Berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda Tetap bersama kami Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax